Rumah kali ini, ini bagus banget, dengan layout yang bagus, dapet 4 kamar tidur dan dia posisinya di Manjar yang deket sekali dengan GM. Seperti yang rumahnya? Yuk kita lihat. Halo semuanya, outnya disini. Hari ini kita ada di daerah Manjar. Nah, ini lokasinya kali ini Manjar yang cukup bagus teman-teman. Cuma yang kepengen survei, langsung hubungin outnya aja ya. Nah, tapi kita sebelum lihat rumahnya, kita lihat-lihat lingkungannya aja dulu. Mungkin outnya ngomongnya Manjar aja, jadi teman-teman biar surveinya sama outnya. Untuk Rauh Jalan, ini 3 mobil longgar teman-teman. Cuma ini memang kondisi jalan depannya, ini lagi proses puffing ya. Jadi memang belum selesai, masih belum finish. Ya, mestinya kalau teman-teman sudah jadwalin survei sama outnya, mestinya ini sudah finish, sudah rapi ya. Jadi siap dihuni lah. Nah, untuk ukuran rumahnya sendiri, dia ukurannya 6x20, 120 meter persegi, dengan luas bawahnya 190 meter persegi. Dan rumah ini hadapnya selatan teman-teman. Jadi mestinya enak banget dan dingin ya. Dan ya, teman-teman bisa lihat disini ada 2 unit. Dan dua-duanya mestinya masih ready. Nggak tahu kalau teman-teman lihat video ini apa sudah terjual apa belum. Cuma yang pasti, sementara ini pas outnya video ini masih ready. Dan hampir jadi ya, sisa dikit-dikit aja. Ini paling pembersihan, terus ya ini jalan-jalan aja. Dan kita lihat dalam ya. Untuk carport, dia ini yang pastinya bisa buat 2 mobil. Nah, outnya suka dengan konsep pager-nya ini. Jadi dia ada tiang di tengah, kanan-kiri bisa buka full. Jadi untuk carport 2 ini masing-masing punya pager-nya masing-masing ya, hitungannya ya. Dan pager kayak gini juga lumayan awet. Bukan yang tipe harmonica atau yang tipe lipat gitu ya. Ini semuanya ada relnya, jadi nggak bakal kemana-mana. Ya, dan carport-nya ini besar. Lebar 6, pasti kan 3 meter, 3 meter. Masing-masing 1 mobil, 2 mobil jadinya ya. Dan dia panjangnya, ini 5 meter lebih rasanya ya. Jadi panjang untuk mobil-mobil besar-besar. Pajero dan yang besar-besar lainnya. Mestinya masih bisa. Dia dapet tandon bawah, tandon atas. Dia dapet pompa bawah dan pompa atas juga. Jadi udah include semua ya. Oke. Ini rumahnya dapet pintu double door di depan. Jadi kelihatan mewah. Dan kita masuk aja ya. Nah, ketika masuk, disini bentuknya letter L gini ya ruangannya. Ini bisa dibuat ruang tamu. Tinggal mungkin diseket aja untuk ruang tamunya. Area pakai sepatu dan sebagainya. Dan di samping sini, ini langsung ada satu kamar tidur, teman-teman. Nah, ini kamar tidurnya. Nah, sebenarnya rumah ini kan lebarnya 6. Kamar tidurnya biasanya 3 ya. Cuman dia dibuat ruang tamunya sedikit lebih kecil. Jadi kamar tidur pertamanya ini, dia itu lebih besar daripada ruang tamunya. Jadi ruang tamunya tadi mungkin sekitar 2,5 meter aja. Dan area sini dibuat lebih besar, mungkin 3,5 meter ya. Atau mungkin yang sini 4 ya. Pokoknya kamarnya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini besar. Jadi buat taruh double bed, yang queen size itu masih nyaman-nyaman aja. King size mungkin, ya pasti bisa. Cuman lebih sempit lah ya, queen size lebih pas. Ya, tapi ini pasti bisa. Dan kamar pertama ini terasa besar. Ada kamar mandi di sebelah sini. Kamar mandinya nggak langsung dari dalam kamar bisa connect gitu ya. Tapi persis di depan pintunya kamar depan ini. Jadi ya, hampir mirip seperti kamar mandi utama lah ya. Untuk tingginya ya masih nyaman lah ya. Untuknya 174, masih ada space mungkin 10-20 cm ya. 10 rasanya. 10-5 cm. Ya, masih oke lah ya. Di bawah ini kan toilet duduk. Untuk shower di sini. Jadi masih nyaman-nyaman aja. Dan tangganya ini juga dia rada turus dikit. Soalnya memang posisinya di bawah tangga, dimaksimalkan. Nah, tapi tangganya ini ya cukup landai. Oke, dan tadi ruang tamunya. Di sini mungkin ruang keluarganya. Dan di sini area makannya. Nah, seperti yang bisa dilihat. Jadi memang letter L ya. Ini luas banget area sininya. Jadi masih nyaman banget. Dan untuk ini ada area dapurnya juga. Sudah ada kusennya untuk pembuangan udaranya. Kalau mau disekat bisa ya. Dikasih tembok di sini. Jadi bisa area dapur yang terpisah. Tapi pintunya masih dari dalam. Seperti itu. Terus di sini juga sudah disediakan wash table. Biasanya untuk sekat gigi, cuci tangan sebelum makan. Seperti itu bisa di sini ya. Kalau itu kan tempat buat cuci-cuci piring. Ini buat cuci-cuci tangan mungkin ya. Untuk bersih aja. Dan di belakang ini ada area terbuka. Yang bisa difungsikan buat taman. Dan ya. Untuk area cuci, cemur bisa di sini. Nanti tinggal penataannya. Kalau mau dibuat sekat. Biar gak kelihatan sama cemuran. Itu juga bisa. Dan di sebelah sini. Ini sudah ada kamar tidur. Dan kamar mandinya ART. Ini kamar tidurnya. Sama di sini ada kamar mandinya ART. Kurang lebih seperti itu ya. Di lantai 1. Ukurannya enak sih. Lega-lega. Terus di belakang ini juga. Dia itu pakai full kaca kayak gini. Jadi ngeliat ke area belakang itu juga besar. Pencahayaan terang. Dan kalau dibuka pintunya gini. Udaranya juga enak gitu ya. Oke. Kita naik lantai 2 ya. Oke. Kita sampai lantai 2. Di lantai 2 masih ada ruangan tengah. Yang ya mau dibuat ruang keluarga masih bisa. Tapi kayaknya sofa-sofa aja. Tempat duduk-duduk aja. Tapi gak yang besar banget. Dan di sini kelihatan langsung tonton. Bisa lihat ada area wash table. Biasanya untuk cuci. Sikat gigi dan lain sebagainya ya. Sebelum ke kamar mandi atau balang pagi. Dan ini ada kamar kedua. Kamar anak. Yang ukurannya juga menurutnya kamar ini besar-besar ya di rumah ini ya. Enak. Terus di belakang ini juga. Kalau teman-teman lihat. Jadi pas persis di atasnya area ART tadi. Itu sudah dibuat duct. Jadi ini kalau mau bercocok tanam di atas masih bisa. Terus di atas ini sudah dibuatin tower-nya tandon. Jadi posisinya ada di atasnya situ. Tinggal dipasang tangga ke atas. Itu udah enak. Terus ini kalau mau dibuat pintu. Bisa dapet area balkon yang besar di belakang. Atau bisa untuk memperluas kamar ini. Jadi kamar ini bisa luas gitu. Keren banget. Ya itu nanti ke depan lah. Kalau perlu-perlu ya. Dan disini ada kamar ketiganya. Yang gak kalah besarnya. Ya kalah sedikit. Tapi ya ini cukup besar lah ya kamarnya. Yang pasti kamarnya besar-besar. Dan ini dua kamar anak tadi itu. Pakai kamar mandi itu disini. Ya sorry kalau sedikit gelap. Soalnya lampunya belum terpasang semua. Jadi ini semuanya masih tanpa lampu. Tapi lumayan terang lah ya rumahnya. Dan ini kamar utamanya. Kamar yang paling luas di rumah ini. Dan kamar yang utama yang paling luas ini. Juga menghadap ke jalan. Jadi pas ya. Kamar orang tua menghadap ke jalan. Jadi kalau misalnya ada tamu dateng. Kelihatan dari atas. Dan dia hadap selatan. Jadi tenang aja. Jendelanya besar kayak gini pun. Tapi gak bakal panas. Soalnya gak kenak matahari sama sekali ya. Dan ya. Teman-teman bisa lihat. Gede banget. Terus belum lagi. Sudah ada balkonnya juga. Meskipun mini ya. Tapi untuk udara buka bisa. Jadi kalau misalnya. Gak sengaja mati lampu. Nah itu. Dibuka. Udaranya mestinya bisa mengalir gitu ya. Ya. Dan disini ada kamar mandinya. Ya. Kamar mandinya cukup besar juga. Nyaman. Seneternya rata-rata pakai toto juga ya. Kecuali pakai SMCO. SMCO. Ya tapi untuk toilet duduknya sama washclothnya pakai toto semua. Ya. Kurang lebih seperti itu. Rumah di Banyar. Gimana menurut teman-teman? Otel suka dengan besar-besar kamarnya. Terus dia juga. Lokasinya ini bagus teman-teman. Dia itu cuma beberapa menit dari GM. Kelaksi Mall. Ke Mulyosari juga dekat. Ke daerah Kertajaya juga dekat. Jadi kemana-mana dekat. Ini lokasinya bagus sih. Raujelnya 3 mobil. Dan karpot 2 mobil. Oke. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Comment di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Klik loncengnya. Untuk anda menonton video berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok. Semua orang bisa punya rumah. Sekian Otel. Ciao.